Hai Nah teman-teman jumpa lagi di Facebook fanpage Pro Audio dan Lighting dan YouTube channel Hobie Puntar Manandu nah disamping saya ada dua unit produk dari asli Pro Audio ini mungkin udah bisa langsung baca ya troli speaker ya yaitu speaker yang bisa ditarik kayak back begitu kayak tas biasa di airport nah speaker ini paling fenomenal sepanjang masa dipopulerkan beberapa brand yang udah dahulu terbit jadi ini kita kedatangan yang baru dari asli tipe joss ya c-o-s-s saya joss namanya juga joss ini ya ini yang 15 inch ini yang 12 inch ini kemarin baru datang jadi saya pribadi belum tes langsung nih saya coba buka tapi saya belum kasih keluar sih ini saya belum buka juga nanti kita buka sama-sama seperti apa dalamnya dan harganya masing-masing berapa dan hasil suaranya terpenting itu seperti apa Oke langsung saja Oh ya sebelumnya ini speaker ini sangat rekomendasi untuk teman-teman yang di rumah ngilangin bete ngilangnya pengen karaoke karaoke dan juga ini yang terbaik juga yang super desain ini untuk tempat-tempat ibadah tentunya Oke langsung kita buka satu-satu oke ini mikrofonnya mikrofonnya ada dua nah sebelum kita buka lagi yang ini 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 fiturnya ini teman-teman saya lupa jelasin dia udah bisa Bluetooth wireless Bluetooth udah ada USB bisa lagu dari flashdisk kalau memang tempat atau teman-teman berada di tempat yang nggak ada signal nggak mungkin buka YouTube ya kan bisa lagunya disimpan di USB terus ada FM radio ada dapat remote ada dapat dua mikrofon ada bisa AC DC bisa baterai ya Nah baterainya diklaim bisa sampai lebih dari tiga jam per sekali cas sekali pakai mudah-mudahan bisa lebih dari empat jam lah mudah-mudahan kalau kita gunakan di tempat ibadah sekalipun rata-rata ibadah ya satu setengah sampai dua jam udah lebih dari cukup mikrofon seperti begini halus banget meskipun dari plastik tapi dia dibuatnya apa ya halus gitu ya durabilitinya kayaknya mantep ini jadi enggak enggak kayak yang kelihatan murah-murah banget ya abal-abal banget mantep Nah wear sportable ini juga banyak dibuat oleh banyak pabrikan yang desainnya ini juga menurut saya kurang menarik terlalu banyak lampu begitu kayak otono gitu hahaha kayak mainan dibuatnya jadi dari ini ini mudah-mudahan nggak kayak mainan kita lihat dulu karena saya belum buka jangan kayak brand-brand kompo-kompo jelek lah Oh di samping dia Oh ini adapternya ini eh remote-nya udah saya keluarkan kan udah nggak ada semua kan Oke kita langsung saja kita buka yang 15-nya juga nanti baru kita lihat tampangnya ini microphone yang 15-in jadi saya pisah ya jadi takut ntar ketukar lagi ini yang semening 15-in blok ini ini yang 15-nya Oh nah teman-teman saya udah bongkar ya jadi cukup tidak berat-berat amat jadi ibu-ibu atau emak-emak atau siapapun juga yang kaum lebih lemah dari laki-laki yang pasti ini cukup enteng ya tuh keren kan ini cakep ini memang enggak ini ini profesional loh desainnya jadi ini mirip speaker aktif profesional jadi full grill jadi dipasangin filter jadi enggak kelihatan speaker ya Nah ini 15-in ini 12-in jadi cakep banget ini pakai motif karbon loh Coba kita pinggirkan dulu ya microphone ya Nah nih nih ini ada motif karbon ya cakep nah ini belakangnya ini motif karbon nah ini trolleynya Rodanya ini Rodanya dia bisa pasang standing microphone eh standing microphone standing speaker ya cakep Pro banget Coba kita tes Oh iya 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 jadi kalau untuk diibadah ini tinggal sorong aja seperti begini ya ini yang eh 12 ini ya Coba kita ke 15 ini saya pinggirkan dulu eh berapa kilo ya nah ditulis gak di speknya ya ntar saya lihat uh enggak ada ya enggak ditulis yang pasti ini Hai 20-an kilo ya kayak beras-beras 20 kilo lebih berat ya ya sama untuk secara motif nih sama banget ada karbon-karbonnya ya karbon-karbonnya nih ah trolinya Rodanya sama persis Nah untuk untuk pengaturan display-nya Coba kita kasih sama dulu nanti kita cekson salah satu unit aja ya Nah ini dia ada display-nya ini ada display-nya Coba kita kasih on atau langsung nyala ya Bluetooth mode ya Bluetooth mode Oke dia langsung auto-connect ini ada baterai logo baterai kecil ini posisi full Hai ini posisi tinggal setengah ada ya tuh ini tinggal di charge lagi nah disini ada beberapa pengaturan mic internal mic 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 external ya istilahnya microphone kita bisa pasang juga tapi setahu saya input microphone ini juga kita bisa gunakan di gitar atau di keyboard ya di keyboard tapi dengan level yang lebih kecil jangan di fullkan karena dia make in posisi pasti plus 12db dibanding lain in tapi lebih safety volume keyboard kita kasih jam 10 begitu ya Nah disini ada eho mic volume Oke dipisah nah ini volume cukup sederhana dari musik saja dia ngasih volume treble dan bass untuk microphone dia fix dan juga eho Sudah itu saja cukup sederhana Nah terus dengan yang 12 nya sama-sama-sama Nah input USB Wow dia input ini ini kalau untuk keyboard berarti yang ini dong salah loh saya ini untuk mic ini Oke ini bisa mic in nanti untuk keyboard pakai jack aux kayak gini ya bisa ya Oke kita coba cek sound salah satu dulu kita cek sound yang 12 ini dulu saya matikan ya teman-teman bisa denger bedanya yang 12 in dan 15 in di low frekuensinya saya kasih sejajar dulu ya ini microphone nya jadi cara ngisi baterai cukup simpel kiri-kanan tutup tutup saya on oh ini langsung on nih bentar volume saya turunkan lagi oh oke oke nah ini seperti ini display nya ya ya cukup elit hahaha oh oh tes 123 tes 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 mic le 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 nah untuk mikrofonnya sendiri dia udah fix ya udah fix udah settingan eq dari pabrik ya jadi ini sepahs treble bass treble pada ini hanya untuk musik ya Kita kecemin lagi nih Masih sangat jauh O, I, O, O I, O, I, I, I Dia ini diberikan Eho ya Diberikan Eho saja Memang kalau format karaoke seperti begini Untuk hasil suara dari revoke Eho nya Efek Eho nya Tapi kalau untuk beda ya gak usah pasang Eho nya Untuk cuma meeting di kantor Seperti begini ya gak usah pasang Eho nya Ini yang 12 in nya 12 in nya Kita matikan dulu yang 12 in Kita tes yang 15 in O, O, O Tese, 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 Mic, Cek, Cek Nah 15 in itu lebih nge-low ya Lebih nge-low Tese soho Lownya lebih kenceng aja Jadi untuk bedanya 12 in dengan 15 in Beda di low frequency tentunya Diameter semakin besar Speaker semakin besar Tentunya semakin lebar low frequency Semakin rendah begitu Oke Ini mic yang ini Nanti kita tinggal tes Connect Bluetooth Dan kita coba tes karaoke Lanjut Ini lagu dari ini tergantung teman ya Terima kasih setelah My God Seperti khususam ke kiri tepi hati untuk ibu lembuan curban kini orang yang selama kita dah sayang ternyata lembu bikin segi hati semuanya cuma lantaran harta kau tak boleh kasih tinggal bagi kita tak cuma doktor rampeba ku janji buka wengku mau sehidup semati aduh kasihan semua cuma jadi mimpi nganape hati saya ternyata gampang cuma lele besampe hati ngana bikin luka hati lantaran harta kau gagah ngana setinggal bagi kita padahal do sayang so ini cincin kawin forma so minta akan bangana yang tak sayang bar mobilan apa semua soleh nganape hati otosu sambal nah baik teman-teman itu sekilas kita cek sound pakai lagu karaoke dari YouTube semoga terhibur dan berkenan nah untuk harganya di unit dua tipe ini yang 12 innya itu estimasinya di 2.800.000 terus yang 15 inch nya ini yang teman-teman barusan dengar di 3.400.000 ya semoga lewat konten ini teman-teman bisa tertarik dan juga mencari produk Pro Audio wireless portable atau speaker trolley dari asli silahkan langsung saja ke toko fortino untuk mendapatkan produk resmi ini karena fortino satu-satunya dealer resmi untuk produk asli Pro Audio di wilayah selesai utara jadi untuk pengiriman ke Maluku Ternate Gorontalo dan seterusnya sampai Makassar nanti kita bisa layani semuanya dan lanjut WhatsApp terima kasih teman-teman semoga bermanfaat jumpa lagi di konten berikutnya salam dari kami toko fortino Pro Audio dan Lighting salam sehat selalu